Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Desti Shirley Febrianti C dengan NIMS 1903-03-0015 Semester 3 kelas A dengan dosen wali Dr. Randa Haja Balki Soraya Tanok Di sini kita akan masuk dalam mata kuliah Teori Sosiologi Modern, review buku pertama Dimana judulnya Kontemporer Sosiologi Teori Yang pertama, teori ini selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau fakta kehidupan Tetapi, fakta tidak selalu berbicara untuk diri mereka sendiri Melainkan mereka harus ditafsirkan Penafiran ini selalu mengacu kepada ide-ide teoritis yang diambil untuk diberikan implisit Yang melampaui fakta-fakta dan memberikan mereka arti dalam beberapa yang lebih besar dan referensi Beberapa bentuk teori yang dibutuhkan untuk memahami fakta-fakta belakang Yang pertama, beberapa tingkat realitas sosial dan prefektif teoritis kontras Dimana teori Sosiologi ini sendiri tidak semua menggunakan bahasa yang sama atau kerangka teoritis Sejak awal, Sosiologi telah ditandai dengan perselisian atau pertanyaan yang paling penting Yang dapat membantu kita lebih memahami fitur yang paling mendasar dari dunia sosial Dengan ekspansi Sosiologi sebagai disiplin akademis utama, keragaman internal telah meningkat Dengan berbagai sub-bidang mengembangkan perfektif khas mereka sendiri Beberapa perfektif yang lebih sulit daripada yang lain untuk berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Dan beberapa tidak diragukan lagi menyediakan lebih pencerahan dan pemahaman yang lebih baik daripada yang lain Salah satu perbedaan yang paling penting adalah perpecahan antara mereka yang fokus pada proses-proses sosial tingkat mikro Dibandingkan dengan mereka yang berusaha untuk memahami struktur tingkat makro Tingkat mikro fokus menekankan interaksi muka dengan muka dan hubungan pribadi Dan bagaimana pertemuan ini dan hubungan terkait dengan identitas orang Motivasi dan perilaku Sebaliknya, fokus tingkat makro melibatkan upaya untuk memahami sistem sosial yang lebih besar-besaran Termasuk masyarakat secara keseluruhan, lembaga-lembaga utama dan bagaimana mereka saling terkait Struktur kelas sosial ekonomi serta hubungan dengan masyarakat lain di dunia yang semakin mengglobal Keduanya daerah yang sah dan penting penyelidikan sosiologis Beberapa hubungan tersebut meningkat mereka bersama-sama, rela atau tidak dalam sistem sosial yang lebih besar Termasuk negara, bangsa, dan seterusnya Beberapa tingkat realitas sosial dan kontras Perfektif teori yang terlibat dalam sistem sosial yang jauh melampui kami Hubungan tetap muka melalui peran kita sebagai mahasiswa, karyawan, atau konsumen Misalnya, sebagai dalam peran konsumen, kami merenungkan betapa sedikit yang kita ketahui tentang dunia sosial tingkat mikro Dari mereka yang terlibat dalam produksi mereka Meskipun sifat pribadi dari ikatan sosial yang paling penting kami Kami juga kali kadang merasa hubungan emosional dengan orang-orang di tempat yang jauh yang cerita digambarkan oleh media masa Bereaksi dengan bangga, iri hati, amarah, atau kesedihan tindakan untuk dilakukan oleh atau untuk orang-orang yang wajah dan nama kita hanya melihat di televisi Berikutnya, yaitulah latar belakang sosial dan intelektual Agus T. Komte kadang-kadang disebut sebagai bapak sosiologi Tetapi pendekatan ilmiah ia menghajurkan itu Meramalkan 500 tahun sebelumnya oleh Ibnu Kaldun Seorang intelektual soliter dunia Arab abad ke-14 Tujuan Kaldun adalah untuk menjelaskan proses historis Dari naik turunnya dalam hal pola berulang konflik antara suku-suku nomaden burun Dan menetap jenis masyarakat dengan cinta mereka dari kemewahan dan kesenangan Visi untuk sosiologi yang tidak hanya akan menjelaskan seluruh perjalanan sejarah dari sosial dan intelektual manusia Tetapi juga memberikan dasar ilmiah untuk isolasi sosial regionalis Ringkasan kontribusi Komte untuk pembentukan sosiologi sebelumnya diterbitkan dalam Johnson Bab pertama dari Master Levi's Concert tentang sosiologi pemikiran dikhususkan untuk Aguste Komte Dan memberikan gambaran singkat dari konstribusi besar Berikutnya yaitu ilmu evolusi sosial dan dream of masyarakat lebih nasional Pertumbuhan mentalitas ilmiah adalah stimulus utama untuk kelahiran sosiologi Dengan fajar abad ke-19, metode ilmiah telah membuat kemajuan besar dalam ilmu fisika Dalam fisika dan astronomis itu telah ditetapkan bahwa keseragaman dalam gerakan benda-benda fisik Seperti planet dan batu jatuh dapat dijelaskan oleh hukum-hukum alam yang bisa ditemukan melalui penelidikan ilmiah Dalam biologi banyak perhatian diberikan kepada mengklasifikasikan spesies yang berbeda Namun sebuah terobosan besar terjadi dengan publikasi teori Charles Darwin tentang evolusi biologis Pada saat ini gagasan dari proses evolusi jangka panjang sudah digunakan oleh ahli teori sosiologi Osnabert Untuk mencoba untuk menjelaskan perkembangan masyarakat modern Sosial Herbert Sumber Eropa Tahap Klasis Teori Sosiologi Spencer Dia mengembangkan teori yang rumit tentang bagaimana masyarakat telah berevolusi selama berabad-abad Dari sistem sederhana, skala kecil untuk kompleks, sistem berskala besar Sebagai hasil dari upaya-upaya masyarakat untuk meningkatkan mereka secara keseluruhan Mengingat pentingnya proses evolusi ini dalam menjamin kemajuan sosial Ini penting untuk tidak mengganggu itu Seperti melalui peraturan pemerintah yang berlebihan dan kontrol Misalnya, tentu saja ia menganggap Inggris atau masyarakat Eropa modern pada umumnya Sebagai yang paling maju dalam proses evolusi yang panjang itu Dalam Restropeksi, sekarang kita mengerti bahwa sikap etnosentris Seperti superioritas budaya Membantu membenarkan kolonialisme Eropa Barat Meskipun ketidakpercayaan Spencer Dari campur tangan pemerintah dalam proses evolusi kami alami Teori sosial awal mengakui semakin pentingnya negara-negara Lari khususnya untuk para dalam urusan internasional Tetapi juga dalam mempromosikan tatanan sosial internal Eksploitasi kolonial adalah sumber utama dari sumber daya material Yang dibutuhkan dengan mengembangkan negara-negara Untuk memperkuat kontrol mereka dan memperluas perdagangan internasional Seperti bangsa-bangsa menjadi kuat Kekuatan dan otonomi masyarakat lokal Desa, keluarga, dan unit sosial skala yang lebih kecil lainnya menurun Perkembangan penting lainnya yang membantu menjelaskan Kenaikan abad ke-19 sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu Adalah meluas kehilangan iman dalam optimis abad ke-18 Atau pencerahan keyakinan pada kekuatan alasan untuk memastikan kemajuan sosial Melalui reorganisasi rasional masyarakat Kepercayaan pada kemungkinan menggunakan alasan untuk Regorganisasi masyarakat telah membantu mendorong Pemikiran sosial kristis yang akhirnya menyebabkan revolusi Perancis Bahkan garis pembukaan deklarasi kita sendiri kemerdekaan Tulisan-tulisan awalnya adalah sebagai seorang jurnalis yang merupakan pendukung kuat bagi hak-hak individu Saat ini mengembangkan dan memperluas pandangannya Buku yang ditulis dan diterapkan prefektif evolusinya Umum untuk kecerdasan manusia Serta meningkatnya ukuran dan komplektivitas sistem sosial Meskipun ia memiliki bukan bagian dari pembentukan akademik Tulisan-tulisan akhirnya menjadi berpengaruh di kalangan intelektual Termuka, prefektif evolusinya pada masyarakat sebagai sistem sosial Telah lama dianggap penting untuk pembentukan sosial sebagai disiplin akademis Yang berikutnya menghadapi rasional dimensi kehidupan sosial Yaitu pembentukan sosial mungkin dapat dilihat dari bagian Sebagai hasil dari perjuangan untuk memahami dan Perfektif ilmiah yang rasional Aspek rasional atau irasional Dari perilaku manusia dan masyarakat ini sendiri Pendekatan Agustekomte untuk memahami masyarakat mengungkapkan dilema diantara akal dan rasional Perfektif teoritis Perintis atau yang mencerminkan ide-idenya Satu kali mentor yang terlibat argumen Bahwa seluruh lingkup serta sosial telah melalui tiga tahap besar Yaitu teologis, metafisik, dan positif Berikutnya yaitu Emil Durkheim Sosiologi sebagai ilmu integrasi sosial Meskipun Komte menciptakan sosiologi istilah Emil Durkheim harus dikreditkan untuk mendapatkan itu diakui sebagai disiplin akademis Gayanya analisis lebih dekat dengan sosiologi modern daripada spekulasi luas Komte Durkheim kemudian dalam karirnya ia juga menggunakan bahasa etnografi kuentatif Dalam bukunya analisis tentang bagaimana keyakinan agama dan ritual Memperkuat ikatan sosial dan solidaritas moral dalam jenis pramoderen masyarakat Durkheim kontras penekanannya pada fakta sosial dengan perfektif evolusi Yang sangat individualistis dikembangkan sebelumnya oleh ahli teori Sosial Inggris Sosial Inggris Herbert Spencer sebagai singkat dibahas sebelumnya Alih-alih menjelaskan dinamika masyarakat dan evolusi sosial dalam hal individu yang sudah ada sebelumnya Kepentingan diri Durkheim menekankan bahwa pembentukan individu dan kepentingan mereka tergantung pada masyarakat yang sudah ada Ini berarti bahwa masyarakat yang lebih dulu bukan individu Durkheim menegaskan bahwa sosiologi sebagai suatu disiplin harus fokus pada fakta-fakta sosial Tidak psikologis, biologis, atau jenis lainnya dari fakta-fakta Fakta sosial yang luar individu mengarah kendala atau mereka dan umum di seluruh masyarakat Integrasi sosial adalah salah satu fakta sosial utama yang ia berusaha untuk menjelaskan dengan menunjukkan bagaimana bentuk dan kekuatan dapat didokumentasikan melalui indikator-indikator empiris tertentu yang dapat berhubungan dengan fakta sosial lainnya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Terima kasih